Kalau kita lihat 10 komoditas utamanya Ada beberapa jenis import yang mengalami penurunan cukup tajam Misalnya mesin yang berawal oleh Netflix HS85 Selama Januari-Maret 2019 itu turun ke 13,66% Kendaraan dari bagiannya turun ke 13,36% Bahan kimia organik juga turun Satu lagi adalah belah benda dari versi dan bajak Sebaliknya komoditas lainnya mengalami penurunan Tetapi secara umum tadi sudah saya tampaikan Bahwa total import mengalami penurunan dari Januari-Maret 2019 Tepat terhadap Januari-Maret 2018 Perdasarkan kebunan barangnya Selamat datang Ya baru saja kita dengarkan bersama rilis dari BPS Mengenai neraca perdagangan Indonesia untuk Maret 2019 Dimana BPS mencatat impor untuk Maret 2019 sebesar 13,49 miliar dolar Amerika Serikat Sementara itu nilai ekspor untuk Maret 2019 sebesar 14,03 miliar dolar Amerika Serikat BPS mencatat tila ekspor mengalami penurunan secara year on year di semua kelompok Neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2019 tercatat Surplus 540 juta dolar Amerika Serikat Tidak seperti konsensus pasar Sekali lagi kami sampaikan untuk Anda Baru saja kita dengarkan BPS telah merilis neraca perdagangan Indonesia untuk Maret 2019 Dimana impor kita untuk Maret 2019 tercatat 13,49 miliar dolar Amerika Serikat Sementara nilai ekspor Indonesia untuk Maret 2019 adalah sebesar 14,03 miliar dolar Amerika Serikat BPS mencatat nilai ekspor mengalami penurunan secara year on year di semua kelompok Neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2019 tercatat Surplus 540 juta dolar Amerika Serikat Demikian Breaking News CNBC Indonesia Terima kasih kerana menonton!